Roti Bluder Roti Bluder sejatinya adalah perpaduan roti dan adonan cake. Hasilnya jadi roti dengan tekstur panas lembut, ampuk dan halus. Istimewa. Adonan untuk membuat roti dibagi menjadi dua. Yang pertama tetap yang serigu dicampurkan dengan ragi. Karbon dioksidnya yang terdapat pada ragi penting banget loh untuk membuat adonan mengembang. Lalu gulung dan banting-banting adonannya ya. Untuk adonan kedua perlu adonan telur yang dicampurkan dengan gula. Lalu masukkan ke tepung serigu. Aduk dan tuang ke dalam adonan pertama. Gulung-gulung lagi dan banting agar adonan menjadi semakin lembut. Selanjutnya masukkan ke dalam mixer selama setengah jam. Tuang sedikit-sedikit ya supaya hasilnya bagus. Proses ini penting banget ya agar roti sukses mengembang sempurna. Nah, menteganya tak boleh lupa. Sahabat, ini roti bludel tak hanya disajikan dengan satu rasa. Saat dituang ke dalam kita kan, varian rasa mulai dicampurkan. Ada 14 macam loh. Tinggal pilih mana yang disuka. Yuk, masukkan adonan roti ke dalam ruangan fermentasi setengah jam saja. Jika sudah setengah jam, langsung panggang roti sekitar 15 menit. Taraaa, jadi deh roti bludernya. Sahabat, roti bludel sangat lembut, empuk dan halus berwarna kekuningan. Karena pemakaian mentega yang relatif banyak dibandingkan roti biasanya loh. Tekstur rotinya sedikit basah karena olesan mentega pada bagian luarnya yang meresap. Hmm, lezat banget deh sahabat. Cocok buat udapan sore hari. Nyam-nyam. Untuk menikmatinya, sahabat hanya perlu merogoh kocek sebesar 7.500 rupiah. Hingga 15.000 rupiah saja. Roti bludernya cukup awet. Tahan sampai 7 hari. Terima kasih telah menonton!